Saya ini lebih-lebih gede, ada kaya pakan tadi, ya peluang, ya sementing cukup lah, Nogi. Berarti 60 graman ya. Di minggu keempat itu biasanya dikasih di angka 90-95 gram. Selanjutnya nanti kita tambahin lagi sampai di angka 150. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanak. Jumpa lagi di channel saya, Rahaya Empat. Lanjut ke video sebelumnya, yang pertama tentang membahas analisa modal ternak bebek pedaging dengan metode pakan, kali ini pakan full pabrikan ya mas ya? Iya mas. Metode dengan pakan full pabrikan, part 1 kemarin membahas tentang konsepnya, kedua ini saya akan membahas tentang metode pakan, cara pemberian pakan, bagaimana caranya, penggunaannya. Nggak istilahnya, nggak asal memberi bebek kenyang, udah selesai bebek gemuk, nggak bisa seperti, ada metode juga. Terus tentang panen, nah nanti ada tentang pembahasan tentang panen, di usia berapa dengan bobot berapa gitu. Nanti di part selanjutnya akan saya bahas juga tentang keuntungannya. Nah jadi bertahap ya teman-teman. Maka jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik dan aktifkan loncengnya. Oke mas Edi, sehat? Alhamdulillah. Di obidisi mas kopi ini mas? Alhamdulillah. Baru datang kasih kopi masya Allah. Kopi lho. Berkah barokah. Oh ya mas Edi ini nerusin yang kemarin, yang sempat aku tanya-tanya kan, konsepnya kan kemarin sudah, mungkin teman-teman sebagian sudah pada lihat di channel saya tentang konsep pemberian melihara bebek pedaging 100 sekor. Dengan konsepnya kemarin sudah dijelaskan sama mas Edi. Nah ini mas ini untuk lanjut ke part 2-nya ini, metode pemberian pakan nih mas. Nah metode pemberian pakan nih seperti apa gitu, terutama bebek pedaging di waktu kecil, masa DOD itu metode pemberian pakan gimana, terus jumlahnya berapa gram, terus masa 21 hari, lepas starter atau 14 hari ke sini itu berapa, mas Edi bisa jelasin gitu. Iya, jadi kalau untuk masa pemeliharaan bebek itu biasanya cuma dibagi jadi dua mas, kalau saya pribadi. Jadi pertama masa starter, kemudian masa finishing. Di masa starter itu sebetulnya usianya dari mulai usia 1 sampai 21 hari. Tapi banyak juga di lapangan karena harga pakan ini kan cukup tinggi. Jadi di masa starter itu biasanya cuma di usia 1 sampai 15 hari aja kita kasih pakan starternya. Starter itu penggunaan menggunakan pakan ayam ya mas ya? Iya, kita pakai pakan ayam. Pakan ayam. Pakan ayam yang kadar nutrisinya itu kurang lebih diangkat 21 sampai 22 persen proteinnya. Dengan harga berapa ini harganya? Harga pakan starter itu per kilo sekarang 7.200 mas. 7.200? Oh itu kiloan apa, 50 kilo ya kita pembelian? Iya, 50. 50 kilo satu satu satu. Jadi mungkin teman-teman biar harganya lebih murah, kita pembeliannya karungan gitu. Karena 100 ekor bebek pedaging nggak mungkin kita beli kiloan gitu. Capek di jalan gitu. Eh sekalian gitu ya mas ya? Nah untuk pemberian masa starter, satu sak itu untuk 100 ekor. Satu sak itu untuk 100 ekor berapa hari mas itu? 50 itu. Sampai nggak 15 hari itu kira-kira? Kalau normalnya sih sampai usia 13 hari mas. 13-14 hari itu. Tapi yang sering saya alami sih sampai usia 13 hari, 50 kilogram itu habis. 50 gram. Oh berarti selebihnya pakai metode pakan apa ini? Pakan, kalau di kandang ini pakai pakan full pabrikan. Jadi kita pakai pakan yang kadar nutrisnya lebih rendah lagi. Kalau di pertama tadi kan 21-22. Iya proteinnya. Kemudian kalau masa finishing itu selanjutnya biasanya saya pakai yang kadar proteinnya ya 17-18 persen itulah mas. Berarti pakai pakan itu ya, ayam petelur ya? Kayak kemarin yang pernah saya bahas di sana itu. Iya. Penggunaan ayam petelur ya? Pakai jenis pakan ayam petelur. Itu nggak ada campuran lagi itu? Nggak, kalau di sini kita pakai khusus itu. Tapi kalau di kandang yang lain kita juga pakai ada pakan alternatif juga. Aduan gitu. Pakan aduan. Itu ketemunya harga berapa mas kalau finishing itu? Kalau pakan finishing itu ketemunya di harga sekarang 6.500 mas. 6.500 ya per kilonya ya? Iya per kilo. 6.500 per kilo. Jadi satu saknya itu ketemunya 325 ya? Iya, 325.000 itu teman-teman. Jadinya pertama itu kita butuh 100 ekor itu butuh starter. Pakan starter itu 50 kilo itu sekitaran 7.200 per kilonya. Kalau finishingnya itu menggunakan berapa kilo gitu mas, berapa sak? Kalau untuk pakan starter kita pakai biasanya 50 kilogram. Kemudian untuk masa finishingnya biasanya sekarang habisnya itu rata-rata 3 kintal mas. Jadi 350 kilo. Berarti 7 sak, 7 sak ya? Iya, 7 sak sekarang rata-rata. 7 sak baik teman-teman. Jadinya starternya 1, terus pakan apa namanya? Pakan ayam petelurnya itu 6 sak. Itu cukup ya mas ya sampai panen ya? Cukup mas. Cukup mas. Cukup mas. Dengan metode pemberian pakan seperti apa gitu? Agar kadang kan gini mas, apa ketemu? Kadang teman-teman bilang seperti itu, apa ketemu dengan pulpakan pabrikan? Sedangkan banyak di luar sana yang sudah miara bebek pedaking karena hanya sistem yang ikut-ikutan tanpa mau belajar. Akhirnya mereka, apa ya? Ya cuman gernya awal aja ketika dipanen banyak komplain ini kok gak gemuk-gemuk. Nah karena mereka gak tau itu metodenya seperti apa. Ya buktinya kayak mas Edy ini alhamdulillah dari 2017 sampai sekarang. Kalau memang beliau bangkrut ya gak mungkin ada bebek di sini gitu loh. Gak mungkin ada bebek di sini gitu loh. Ya buktinya kita nyari realnya, nyari buktinya aja. Nah selagi kita itu mau berusaha, gak mungkin lah kita itu merugi terus gitu. Masa ya kita mau usaha, kita mau untung terus kan gak mungkin juga. Nah gimana caranya agar mental kita itu kuat dulu. Mental kita itu tahan banting lah untuk menghadapi segala resiko. Jadinya tanda kutip, ambil positifnya gitu. Insya Allah masih ketemu. Nah untuk pemberian pakan finishing ini, pemberian pakan finishing ini seperti apa gitu mas? Kan udah lepas dari umur 13 hari itu. Nah umur 13 hari itu lepas, nah per 100 ekor itu dikasih berapa kilo gitu. Sampai berapa lagi nanti pemberian metode selanjutnya masa starter. Jadi selepas masa starter itu biasanya saya langsung kasih pakan full pabrikan juga. Tapi dengan kadar rendisi yang lebih rendah. Nah disitu setiap minggunya itu pemberian pakannya itu beda-beda mas. Jadi mulai dari misal hari ini tuh kita kasih di angka 60 gram. Nah nanti minggu ke depannya lagi kita tambah lagi. Jadi 70 gram atau begitu sampai selanjutnya. Jadi setiap minggu itu kita kasih peningkatan. Nah peningkatan sedikit demi sedikit menyesuaikan ini mas. Berat ataupun besar dari bebek itu sendiri. Ya saya kira bebek yang gede ada kayak pakan tadi ya peluang loh mas. Ya sementing cukup lah. Berarti 60 graman ya. 60 graman berarti minggu ketiga ya? Iya di minggu ketiga itu 60 graman. Kurang lebih di 60 graman. Kemudian di minggu keempat itu biasanya dikasih di angka 90-95 graman. Selanjutnya nanti kita tambahin lagi sampai di angka 115 atau 130 graman. Itu di minggu? Itu sampai di minggu terakhir mas. Cuma dari setiap minggu kita kita kasih tambah sedikit demi sedikit. Tidak langsung wakil kan mas. Itu bertahap pemberian pakan agar kita itu enggak boros di pakan juga. Terus untuk ini mas. Dari segi pakan sampai finishing tadi kan 100 berapa yang terakhir tadi? Yang terakhir? Yang terakhir itu biasanya kalau di kandang ini saya kasih 115 graman mas. 115 graman itu udah minggu keempat atau kelima itu kira-kira? Itu udah ke... Satu, dua, tiga, empat, kelima mas. Minggu kelima. Minggu kelima. Pemberian 115 graman ya? Iya, udah minggu kelima. Bertahap. Berarti udah mendekati masa itu ya, masa panen ya? Iya, mendekati masa panen. Terus masa panen itu sendiri, sortir umur berapa itu? Sorter itu biasanya di usia 35. Tapi sebelum usia 35 itu saya sortir pribadi mas. Sorter mandiri. Jadi setiap minggu itu sorti secara berkala supaya... Kauai lele ya? Iya. Iya. Dari dewa-dewa ini mas, yang cili dewi, yang cili dewi, dan menara ketinggalan banget. Jadi begitu dipanen, itu saplong, itu dipanen kabe. Nah, kayak gitu. Jadi sebelum kita sortir, berarti perternak sendiri itu, perternak itu kayak begini, kan banyak sekat ini ya, ada 1, 2, 3, 4, di sini aja ada 4, sampai 5. Mungkin 4 ini bisa, 100 ekor ya mas ya? Iya. Jadi persekat ini isi 25 ya? Iya. Nah, ini persekat isi 25. Nah, terus nyortirnya itu nanti dipisah. Yang kecil kan pasti pemberian pakan juga beda ya mas ya? Iya, beda. Beda, tadinya berarti yang agak maksimal misal pemberian minggu pertama, kedua, ketiga. Itu kan kalau dari sekat ini, nggak mungkin sama gitu ya? Kalau dengan sistem sekat ini juga itu, kita keuntungannya pertama, BB itu pertumbuhannya bisa lebih merata. Karena kan bisa kita pisah-pisahin. Kemudian yang kedua itu, dari segi penyakit mas, misalkan ya karena sakit itu kan, nah bisa langsung kita pisahin. Jadi nggak dampak ke yang lain gitu loh. Minimalisir resiko lah mas. Ini simple. Iya. Nah, untuk panen sendiri itu di usia berapa mas? Dari 100 ekor beda-beda dengan pul pakan pabrikan itu? Panen, sorti pertama itu di usia 35. Sari 35. Tapi nanti di panen habisnya itu rata-rata. Di usia 45, maksimal di usia 50. Nah, gitu ya. Habis gitu ya? Iya, tergantung gimana kitanya. Kalau kita perawatannya bagus, insya Allah di sortir terakhir itu tinggal dikit paling ya. Cuma di sortir paling akhir itu tinggal 10 atau berapa ekor gitu kan. Sortir pertama biasanya 20-30%. Nanti sortir kedua itu bisa lebih banyak, bisa sampai 50%. Sampai lebih sortir ketiga, nah itu tinggal dikit. Tiga kali biasanya mas sortir, sampai 4 kali. Dengan bobot 1,3 ya? Iya. Untuk harga gimana sekarang ini? Kalau harga sekarang alhamdulillah bagus mas. Jadi, sekarang ini harganya 38 ribu perekor. Dengan berat 1,3. Berarti cukup lumayan ya. Dulu itu teman-teman, saya miara bebek perdaging itu awal mulai itu, ya mungkin mas Hadi waktu merintis-merintis itu harga berapa? Itu 31 ribu mas ya, itu dengan bobot 1-1 waktu dulu, 1-3 itu 33 ribu gitu. Ya lumayan lah naik-naik 5 ribu gitu. Naik 5 ribu alhamdulillah. Misalnya bertahap gitu, nggak langsung ngejut gitu. Karena kita nyarinya itu, kalau usaha cari yang kontinu. Jangan cari yang harga yang naik, jeger gitu. Akhirnya, tapi begitu nanti turun nggak ada yang mau ngambil gitu. Jadi, kayak yang video yang part sebelumnya itu kan bahas, ngelis dulu siapa yang ngambil. Itu penting. Berarti, harga 38 ribu itu mulai sortir di usia 35 ya mas? Iya, usia 35. Oke mas, terima kasih ini mas untuk metode pembelian pakan bebek perdaging 100 ekor dengan pakan full pabrikan. Selanjutnya akan saya bahas tentang, apa namanya, penjualan dengan harga dan keuntungan di part 3-nya nanti. Mudah-mudahan bermanfaat di video kali ini. Makasih ya mas ya. Sammi-sammi. Udah di, hai bener mas Hedy ini. Udah dikasih kopi, pisang, apa ini jenengnya? Duku, langsep. Ini dukul lor, jadi nggak ngelangsep. Fitnatan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini. Seakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petenat.